Hamdan warga Kabupaten Muarujambi, pelaku membakar rumah dan bengkel milik warga di desa Sukoawin, kejamatan Sekernan Kabupaten Muarujambi, berhasil ditangkap tim reskrim Polsek Sekernan. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku, guna kepentingan penyidikan pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Sekernan. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku merasa kesal dan dendam, lantaran pemilik rumah dan bengkel terbakar tidak meminjam minyak uang. Merasa emosi dan marah, pelaku nekar membakar rumah dan bengkel milik korban. Akibatnya, 28 sepeda motor yang berada di dalam bengkel hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bahwasannya pelaku ini motifnya adalah balas dendam. Karena pelaku ini meminjam uang sudah dua kali kepada pemilik bengkel, memang diberikan. Tetapi, meminjam lagi pemilik bengkel mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Sehingga, pelaku melakukan pembakaran dengan menggunakan peralatan yang ada. Tikar dan juga korek api warna biru. Pada akhirnya, kemudian kita bisa mengetahui motif daripada pelaku tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku didekam di Mapolsek Sekernan, dikenakan pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih.